selamat menikmati nah inilah penampakan kolam ya 30 meter dari kolam ternyata di luarnya sudah ada juga rumah-rumah yang dibangun diapik dengan kelapa sawit ini tempat Papang Impo Paskol pos ini kalau ada acara-acara bersediaan air bersih dan ini tersedia juga tempat duduk ya itu melihat keluarga yang sedang mandi namanya Gua Lawo Ciblon hari ini Sabtu 27 Mei dan ini adalah pedugasnya siapa tadi Pak Jamal ketugas disini tapi dia juga punya Oh iya ringan kita keluar darah kotornya berapa anunya jasa pelayanan jasanya oh 100 ya berapa lamanya biasa kalau orang di bekam memang ada jadi satu kalau satu pakai urutan sama bekam Oh kalau bekam-bekam ya iya iya ndak mengurangi darah kotor kalau bekam mengeluarkan darah kotor ini juga komplikasi kalau ada trok ya tentang strok ya tensi sendiri kalau sudah pegel itu ini aku satu kamar kalau tindaknya sekalian itu berarti satu orang dua orang yang satu terkadang malam kan orang bertahun-tahun orang kalau mau tunggu nanti ya siapa tahu orang di sini jadi petugas ini juga memiliki kelebihan lainnya selain bertugas bulinya juga berprofesi sebagai tukang urut dan bekam dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara alami dengan urut dan bekam tapi fokus ini adalah kolam ya kedalaman 70 cm ini diperuntukkan untuk anak-anak dan airnya cukup bersih tempatnya adem dikelilingi dengan pohon mahoni dan sawit dan ditap terlindung dengan pagar seng dan petugasnya yang lengkap ini untuk usia TK ya dan ini untuk usia SD kelas tinggi sama juga halnya dengan ini untuk orang dewasa juga bisa kalau disini jadi ada tiga tingkatan guys untuk kolam gua cilibo demikian untuk berbagai informasinya mengenai gua lawo dan tempat tenang cilibon ya yang ada di sterongga yang telah dikembangkan oleh dinas parwisata kabupaten kota baru mudah-mudahan tempat ini sangat kondisif untuk refresh bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan santai refresh bersama dengan keluarganya dan juga selain itu sebagai tempat refresh adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan program kerja di lembaga atau instansi organisasi dan instansi pemerintahan maupun para pelajar ya dalam melaksanakan tour atau kerekreatif di akhir semester oke demikian dan sahuna channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan share komen dan subscribe nya usaha karena sudah ada di sana untuk dikembangkan betul buah-buah pemancingan iya dan keasriannya lagi ditambahi nanti rencana disawit itu kan ada kolam lagi yang besar kolam luas sama ht-anur penyiap kelinapannya Aula lagi iya Aula tertutup ini kan masih ada Aula tapi kayak bentuk balai itu pertumbuhan terbuka Oh berarti akan berlanjut terus pengembangannya Pak ya Dinas Perwisata Kabupaten Kota Baru Pak ya Oh iya Oh artinya Bumdash